Tim dinas aset bersama Satpol PP menghentikan paksa pengerukan batu bara di bentu Waspalaran, Samarinda. Penghentian ini dilakukan saat pekerja masih melakukan aktivitas penggalian tambang dengan menggunakan eskavator dan truk pengangkut. Kepala bidang aset Pemkot Samarinda, Yusdi, menyatakan penambangan tersebut sudah berlangsung dua pekan. Mereka terpaksa harus menghentikan penggalian tersebut karena lahan yang dikerjakan diklaim milik Pemkot. Lahan yang digali itu masuk konsesi PT ECI, namun lahan tersebut milik Pemkot. Ketaknya itu penambangan mereka lapangan karena ditemukan di lapangan bahwa yang mempunyai IUP adalah PT ECI. PT ECI yang punya IUP, sedangkan yang punya GO dari PT ECI itu saya lupa. CP apa namanya, terus dari CP tersebut, meng-SPK-kan kepada Haji Nurian Shah. Salah aku pekerja di lapangan. Nah, kapan dia mulai menambangnya, kami belum tahu persis kapan dia mulainya, tapi waktu di lapangan, tengah 26 kami inspeksi di lapangan, itu sudah ada galian yang sudah keluar pada tanah tersebut. Artinya secara hukum itu tidak boleh melakukan penambangan di wilayah aset pemerintah? Betul, karena aset pemerintah kota itu tidak boleh dimanfaatkan tanpa ada isi izin dari pemerintah kota. Saat ini para pelaku sudah dilaporkan ke polisi. Beberapa peralatan kerja kini disita untuk dijadikan barang bukti. Amir Hamza Iswanto melaporkan dari Samarinda. Amir Hamza Iswanto melaporkan dari Samarinda.